Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat Padahal aku pada pembelajaran kali ini kita akan membahas SBDP dengan tema 6G ke pemimpinan Dengan subtema 1-3 Kita akan melanjutkan materi mengenai interval nada, tarif kreasi daerah, dan patung Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan tangan ada diatonis mayor dan diatonis minor dengan mandiri 2. Peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dalam tari dengan mandiri 3. Peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam patung dengan percaya diri Anak-anakku pada bulan November kita akan memperingati suatu momen bersejarah Yaitu tepatnya pada tangan 10 November Yaitu memperingati hari patahuan Nah ibu akan memperdengarkan salah satu lagu perjuangan yang berjudul Pada Patahuan Marilah kita dengarkan dan nyanyikan bersama-sama lagu tersebut Dengarlah dengar Nyanyian gembira Bagimu pahlawan Kusuma bangsa Dengarlah dengar Dengarlah dengar Dengarlah dengar Seru ruang mulia Seluruh negara Memuji Dengarlah dengar Dengarlah dengar Dengarlah dengar Dengar Dengarlah dengar Dengarlah dengar Nyanyian gembira Bagimu pahlawan Kusuma bangsa Dengarlah dengar Bagimu pahlawan Kusuma bangsa Ini merupakan lagu yang diciptakan oleh C. Simanyutan Syairnya diciptakan oleh Usmar Ismail Nah setelah ini ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan dari nada dasar Diatonis mayor dan diatonis minor Marilah kita simak materi berikut ini Musik merupakan suatu seni menyusun nada atau suara Dalam urutan dan kombinasi untuk menghasilkan nada yang harmonis Salah satu unsur seni musik adalah tangga nada Tangga nada merupakan unsur yang berjenjang nada-nada Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do Dalam seni musik dikenal dengan nada diatonis Tangga nada diatonis terdiri dari 8 nama Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2 Tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor Tangga nada diatonis minor memiliki jarak nada 1, 1, setengah 1, 1, 1, setengah Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut Ciri-ciri lagunya yaitu 1. bersifat riang gembira, 2. bersemangat, 3. biasanya diawali dan diakhiri nada Do Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada Sol atau Mi dan diakhiri nada Do Contohnya lagu Rambadia yang berasal dari Tapanuli, Sumatra Utara dengan nada dasar Do sama dengan F Tangga nada diatonis minor memiliki jarak nada 1, setengah, 1, 1, 1, 1, setengah, 1, 1, 1 Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor berikut Ciri-ciri lagunya adalah 1. bersifat sedih, 2. kurang semangat, 3. biasanya diawali dan diakhiri nada La Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada Mi dan diakhiri nada La Contohnya adalah lagu Bubui Bulan yang berasal dari Jawa Barat dengan nada dasar B minor Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu Untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran Musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan Jenis-jenis tari berdasarkan jumlah penarinya 1. tari tunggal atau solo dibawakan oleh 1 orang penari baik perempuan maupun laki-laki 2. tari berpasangan atau duet dibawakan oleh 2 orang penari secara berpasangan 3. tari kelompok dibawakan oleh beberapa penari berbeda gerakan tetapi tetap berhubungan Merupakan jalinan untuk mencapai keterpaduan 4. tari masal dibawakan oleh banyak penari ragam gerak yang sama dan antara penari bukan merupakan jalinan saling melengkapi Beberapa contoh tari berpasangan Tari legong, tari payung, tari janger, tari ketuk tilu, tari zapin, dan tari bedoyo Pengelompokan tari berdasarkan genre atau alirannya 1. tari tradisional diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dulu Dibagi menjadi dua yaitu klasik dan kerakyatan Klasik dikembangkan oleh kalangan bangsawan sedangkan kerakyatan dikembangkan oleh rakyat biasa 2. tari kreasi baru dikembangkan oleh koreografer 3. tari kontemporer, gerakannya bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan Fungsi tari 1. tari pertunjukan untuk suatu acara dan dipentaskan 2. tari upacara untuk upacara adat dan keagaman 3. tari hiburan untuk menghibur penonton saja 4. tari pergaulan untuk berinteraksi 5. tari kesenian untuk pelestarian budaya Unsur utama, seni tari 1. wiraga, yaitu gerakan tubuh yang indah Ada gerakan biasa, ada gerak maknawi 2. wirama, kesesuaian gerakan tari seorang menari dengan irama, ketukan, dan tempo pengiring agar harmonis 3. wirasa, penyampaian perasaan melalui gerakan tari dan ekspresi atau penjiwaan penari terhadap karakter yang dibawakan Unsur pendukung, seni tari 1. rias dan kostum Diperlukan untuk menambah persona dan daya tarik sebuah tarian Serta mendukung karakter penari 2. pola lantai agar gerakan yang ditampilkan selaras, kompak, dan teratur 3. properti alat pendukung keindahan tarian Patung merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi Sebab patung memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau volume Patung dapat dinikmati dari segala air Pada zaman dahulu patung dibuat untuk kepentingan keagamaan Pada perkembangannya patung juga dibuat untuk monumen atau peringatan suatu perisiwa besar Pada zaman sekarang patung diciptakan untuk mengekspresikan dari penciptanya Seni patung juga diciptakan untuk dinikmati nilai keindahan bentuknya Mari langsung kita simak macam-macam patung dan jenis bahan pembuatnya Secara umum berdasarkan pembuatannya patung dibedakan menjadi 1. patung religi sebagai sarana ibadah 2. patung monumen sebagai peringatan perisiwa 3. patung arsitektur sebagai bangunan 4. patung dekorasi sebagai hiasan 5. patung seni untuk dinikmati keindahannya 6. patung kerajinan Hasil dari para pengrajin Bahan-bahan pembuat patung 1. bahan lunak contohnya tanah liat, plastisin, dan sabun 2. bahan sedang Contohnya kayu sengon dan kayu mahoni 3. bahan keras Contohnya kayu jati dan batu marmer 4. bahan-bahan yang lainnya Contohnya semen, kuningan, perunggu, dan emas Bagaimana anak-anakku setelah kalian menyimak materi yang telah ibu sampaikan tadi Mengenai perbedaan diatonis mayor dengan diatonis minor Lalu macam-macam tali Dan unsur-unsur dalam tali Lalu yang terakhir adalah mengenai seni patung Untuk memperdalam materi kita pada hari ini Kalian akan ibu berikan tugas yang ada di Google Classroom Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Semoga bermanfaat Marilah kita tutup pembelajaran hari ini Dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh